Kita ke informasi lainnya saudara, keluarga empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membesuk para terpidana di rumah tahanan Kebonwaru, kota Bandung pada selasa siang. Saat dibesuk, para terpidana mengaku akan melaporkan AEP dan Dede terkait dugaan keterangan palsu dan juga Ibtu Rudiana terkait dugaan penganiayaan. Inilah empat terpidana yang akan melaporkan AEP dan juga Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu terhadap delapan terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Selain AEP dan Dede, para terpidana juga akan melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penganiayaan saat penangkapan delapan terpidana delapan tahun lalu. Empat terpidana saat ini ditahan di rutan Kebonwaru, Bandung yaitu Rifaldi, Hadi Saputra, Supriyatno, dan Eka Sandi. Mereka hingga kini belum dipindahkan kembali ke rutan Kesampi Cirebon. Padahal pemeriksaan untuk Pegi Setiawan sudah selesai karena Pegi resmi bebas. Nah, kami kan juga sebelumnya sudah melaporkan juga Pak Asren, sudah melaporkan juga Oae, AEE. Mungkin yang sekarang ini akan kami laporkan Rudiana. Karena memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah, ya babak belur itu memang betul babak belur sampai, ya teman-teman bisa lihat ya, sampai hancur kayak gitu. Pengadilan Negeri Kota Cirebon telah merespon surat pengajuan peninjauan ke Bali Sakatatal, mantan terpidana kasus FINA. Pengadilan telah menunjuk tiga orang hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Ketiganya antara lain, Ketua Majelis Hakim, Rizka Yunia, Hakim Anggota, Galuh Rahma Esti, dan Justisya Permatasari. Sakatatal telah menyerahkan seluruh berkas, nofum, serta menyiapkan beberapa saksi dan ahli untuk memperjuangkan sidang PK tersebut. Pengadilan akan memulai sidang PK pada 24 Juli 2024 mendatang. Sedang menggodoh untuk persiapkan bagaimana saksi, bagaimana nofum, supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya. Tapi ini bagian dari koreksi, bahwa kesalahan proses hukum itu bukan hanya menimpa kantor-kartas, hengkon, ataupun seperti pagi kemarin ini pun bisa terjadi. Dalam musuh hanya mengajukan PK, kuasa hukum Sakatatal mengaku memiliki empat bukti kuat baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Selain itu, kuasa hukum Sakatatal juga menyiapkan sejumlah ahli terkait kasus yang dihadapi kliennya. Sedangkan itu, Rudiana menjadi sosok yang paling dicari terkait upaya pengungkapan kasus sembunuhan anaknya, Eki dan Vina, delapan tahun silam. Tim pengacara yang membela para terpidana, kasus Vina, bercana melaporkan itu, Rudiana, ke Barres Krim, Rabu besok. Ibtu Rudiana, Ayah Eki, jadi sosok yang paling dicari kemunculannya, khususnya saat Pegi Setiawan bebas dari jeratan status tersangka. Desakan Ayah Eki muncul ke publik untuk ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Tim pengacara terpidana kasus Vina berencana melaporkan Ibtu Rudiana karena ada dugaan telah memberikan kesaksian palsu yang membuat para terpidana akhirnya di penjara. Saya mendapat kabar dari tim yang ada di Bandung, yang merupakan tim juga dari DPN. Mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barres Krimporori, kalau saya tidak keliru besok. teman-teman dari tim kita bersepakat dan menyimpulkan bahwa untuk agar bisa ada pintu untuk menjadi terangnya perkara ini, mereka bermaksud untuk melaporkan karena teman-teman menduga bahwa ada dugaan kesaksian palsu di dalam kasus ini. Ibtu Rudiana adalah orang pertama yang melaporkan kejadian pembunuhan Vina dan Eki delapan tahun silam. Saat itu ada delapan orang yang menjadi terpidana dan tiga orang DPO yang salah satunya Peggy Setiawan. Sempat ditangkap, Peggy akhirnya bebas. Keluarga Vina pun mendesak polisi kembali mengusut dan mencari pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV